Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah praktikum pengenalan pola khususnya untuk yang kelas C kita hari ini akan belajar tentang bagaimana melakukan proses instalasi dari perangkat unak yang akan kita gunakan yaitu rapid minor langkah pertama adalah kita tentunya harus mendownload terlebih dahulu rapid minor silahkan anda menggunakan mesin pencari dengan google anda ketikan rapid minor kemudian anda sampai pada get started kira-kira nanti tampilannya seperti ini rapidminer.com get started kemudian disini anda bisa ada menu untuk melakukan proses download silakan anda download pada bagian rapid minor studio rapid minor studio kemudian anda klik download silakan anda lakukan proses download terlebih dahulu nah baik hasil download saya sudah saya simpan di adi saya yaitu ini hasilnya rapid minor studio 972 win64 install.exe ya jadi kali ini kita akan belajar melakukan proses instalasi oke sudah siap ya kalau sudah silakan di double click rapid minor studio nya supaya kita mulai untuk melakukan proses instalasi oke setelah di double click tampilannya adalah seperti berikut welcome to rapid minor studio setup wizard oke kalau sudah kita bisa langsung klik klik sorry klik next klik next ya di next kemudian ini tampilan license agreement nya kita agree kemudian ini tempat untuk menyimpan hasil instalasi ya silakan anda pilih mau diletakkan dimana kalau anda tidak ingin default anda bisa ubah di destination folder nya saya akan gunakan default saja di c program file rapid minor rapid minor studio kemudian kita klik install kita tunggu beberapa saat rapid minor itu base nya adalah java seperti yang sudah anda kenal kita sama-sama kenal jadi instalasi sangat mudah sudah selesai complete kemudian kita tinggal klik finish kita akan mulai menggunakan rapid minor studio nya baik setelah proses instalasi selesai kita akan coba mempelajari lebih lanjut rapid minor yaitu berhubungan dengan user interface dari rapid minor hasil instalasi kemudian kita panggil atau kita panggil kemudian tampilannya akan kita proleh seperti ini yang pertama ini untuk eulanya kemudian kita i have read kemudian kita i accept rapid minor yang kita gunakan adalah rapid minor studio 9.7 oke silakan anda isikan username first name last name kemudian create email address kemudian password silakan anda isikan kita akan diri untuk educational karena kita sebagai dosen ataupun sebagai mahasiswa kita kita selamat menikmati silakan di cek email selamat menikmati saya buka email dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah disini sudah ready anda di email anda tinggal di klik saja oke kita akan perhatikan panel-panel yang ada yang pertama adalah panel untuk repository ini adalah panel untuk data data baik itu data yang kita miliki maupun data sample yang ada nanti kita bisa lihat ini contoh data sampelnya kemudian yang panel yang kedua itu adalah operator operator ini merupakan model data model yang nanti bisa kita gunakan kemudian yang tidak kalah penting itu adalah disini tab process nanti kita bisa klik dari operator ke panel process ini ada input kemudian nanti sampai menghasilkan result disini juga kita punya tab lagi untuk view ini kalau posisi design seperti ini kemudian kalau posisi result result untuk melihat hasil oke ini posisi design kemudian panel yang berikutnya adalah panel parameter untuk proses mungkin kita butuh parameter-parameter disini tempat untuk melakukan set parameter kemudian juga ada panel untuk bantuan panel untuk bantuan disini anda bisa baca kalau anda kesulitan untuk proses disini sudah ada bantuan yang bisa kita manfaatkan oke itu adalah user interface user interface dari rapid miner ada panel toolbarnya disini kemudian ini untuk data untuk data tempat penyimpanan datanya atau menggunakan data kemudian ini operator-operator yang nanti kita bisa gunakan untuk model kemudian bagian ini adalah untuk proses bisa design kemudian bisa juga menggunakan result dan ini adalah bagian dari parameter kita akan coba untuk belajar sedikit dari user interface ini apa yang bisa kita lakukan pertama kita akan mencoba untuk retrieve data atau menampilkan data oke dari sini kita akan di tab operator kemudian kita pilih data access kemudian kita ambil retrieve kita klik retrieve kemudian kita drag saja ke tab process seperti ini ya kemudian yang mau di retrieve apa atau yang mau ditampilkan data apa Anda bisa lihat di sisi sebelah kanan di sini yaitu ada repository entry repository entry Anda tinggal klik di sini kemudian Anda pilih kita mau menampilkan apa di sini kita akan menampilkan dari data sampel terlebih dahulu saja sampel kemudian kita cari data mana yang mau kita tampilkan misalnya data tentang ya di sini sudah ada ya kalau Anda ingin lihat misalnya contoh data titanic gitu ya ini sudah ada number of example 1309 tapi kalau baru ini Anda perhatikan di sini misalnya saya mau iris gitu ya data iris seperti ini ini kan belum pernah saya coba load maka Anda bisa melihat metadata nya Anda tinggal klik F3 kemudian klik pull load data ini ini adalah metadata nya kalau kita ulangi lagi maka akan muncul ketika kita dekatkan sudah muncul iris nya ini yang titanic ini iris kemudian ini titanic kita coba misalnya titanic ya sampel aja oke Anda klik oke kemudian kalau ingin melihat hasilnya ini tadi prosesnya adalah input ya ini Anda tinggal draft saja ke riset seperti ini kemudian dilepas sudah Anda tinggal klik riset tadi kemudian Anda tinggal run saja hasilnya adalah menampilkan data-data dari titanic tadi seperti ini nanti Anda bisa lihat ini datanya passenger nya name sex age number of sibling number of parent ticket number passengers kemudian cabin nya dan seterusnya kalau Anda ingin lihat statistiknya seperti ini kelas passenger kelasnya tidak ada yang missing disini namanya sex age kemudian number of sibling dan seterusnya ini data statistiknya kalau mau divisualisasi juga silahkan misalnya di scatter atau mungkin di bar oh tidak cocok dan di scatter seperti ini ini data-datanya kemudian Anda bisa pilih X kolomnya kemudian Y kolomnya mau pakai apa silahkan Anda bisa explore terlebih dahulu untuk visualisasinya dan juga statistiknya misalnya contoh tadi number of children seperti ini ada yang 0 atau tidak punya children disini ada berapa Anda bisa lihat kemudian yang anaknya 1 atau anaknya 2 seperti ini sudah ada data statistiknya ini mudah ya tinggal Anda retrieve saja nah kemudian misalnya misalnya Anda juga bisa melakukan disini ingin menambahkan lagi melode data dari retrieve operator misalnya contoh disini kita ingin melode data golf Anda tinggal klik disini kita gunakan sample data tidak tahu disini ada tidak ada bisa juga dari sini diklik disini Anda bisa save kalau Anda tidak mau save juga bisa misalnya disini sudah muncul retrieve the golf data set from the sample repository jadi kalau hanya ingin mere-trip saja Anda lihat masih ingat play golf outlook temperature humidity wind ini seperti ini ini kelasnya kelas play statistiknya sama seperti tadi visualisasi dan seterusnya oke sekarang saya akan hapus delete ini saya akan ulangi lagi yang ini prosesnya kemudian saya mau simpan saya kasih contoh dulu coba ya oke seperti ini yang mirip dengan yang tadi oke jadi ini contoh bagaimana kita mere-trip data nanti Anda silakan kalau ingin mere-trip data yang lain itu juga silakan Anda coba-coba sendiri ini ya tadi kemudian seandainya kita mau melakukan proses penyimpanan penyimpanan proses yang sudah kita lakukan nah saran saya ini kita punya repository kemudian kita sebetulnya bisa menggunakan local repository yang sudah disiapkan hanya mungkin kalau Anda tidak ingin menyimpan di tempat yang sudah disiapkan Anda bisa bikin atau membuat repository sendiri Anda create repository kita buat di local repository repository kita kemudian saya tidak mau menggunakan location default di C dan seterusnya tapi saya mau gunakan repository saya silakan Anda tempatkan di tempat yang milik Anda sendiri saya akan taruh di pengajaran pengenalan pola kemudian di praktikum ya disini kemudian kita akan kita akan coba buat baru saja ya supaya Anda tidak bingung disini pengenalan pola saya kasih ke movefolder ya movefolder tp track tp ini tidak usah ya saya sudah punya disini ya ini saja sebagai repository nya kemudian kasih nama aliasnya praktikum tp depository oke seperti ini kemudian selalu ya Anda buat dua buah folder data set dan proses jadi proses nanti untuk menyimpan semua proses kemudian kalau data set untuk menyimpan data jadi disini bisa create subfolder karena saya sudah membuat jadi sudah langsung otomatis muncul oke ini tadi kita sudah belajar retrieve kemudian kita akan simpan prosesnya file save process s ya kita simpan jangan lupa di praktikum pp di proses kita kasih nama proses retrieve sudah selesai ini berarti sudah tersimpan nanti bisa dipanggil kembali oke saya kira ini perkenalan dari user interface dan bagaimana melakukan yang paling sederhana yaitu retrieve data dari data repository atau data sample ya data sample selamat untuk mencoba-coba ya silahkan di explore lagi untuk user interface dari rapid miner ini terima kasih terima Terima kasih.